Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Alicia Home ya Kali ini kita akan bermain game Sakura School Simulator ya Selamat menonton Eh Mio, hari ini hari Minggu Gimana kalau kita pergi ke kafe yuk? Ayy, kakak Yuta Kakak Yuta ngajak aku ganjan ya? Iya, sekali-sekali lah kita ngajak main ke kafe Kamu mau kan? Iya, aku mau aja Kita nanti beli sesuatu untuk dimakan Kamu pengen makan apa? Aku pengen makan kue tiramisu sama black coklat boleh? Boleh saja Ayo, ayo kita ke restoran kafe yuk Di situ baru buka loh satu minggu yang lalu Kamu pasti kepengen Ayo kita ke sana yuk Iya, iya, ayo Kamu pakai baju ini atau ganti baju? Ya jelas lah aku ganti baju Ayo sini Apa gak usah ganti baju? Ya gini aja ya kita keluar sebentar aja Iya boleh gini aja Mau ngomong-ngomong rumahnya dijaga doki ya Doki kamu jaga rumahnya dulu ya disini ya Jangan kemana-mana Disini ada maling Lol Disini lagi musimnya maling Kemarin tetangga sebelah kecolongan sepeda motor Ayo lah kita jalan Kakak Yuta Naik sepeda motor atau naik mobil? Karena cuacanya lagi hujan ini lagi mendung Kita naik mobil saja ya Oke, oke Nah ayo kita jalan yuk Nyeeeem Rum rum Kakak Yuta hati-hati Jangan Ngebut-ngebut Nah ini sudah sampai kita ke restorannya Selamat siang pak Bisa pesan apa? Aku pesan kopi sama black tiramisu Ini pacarku Kak Mio Dia mau pesan Kamu pak pesan apa? Aku mau pesan kue coklat sama milkshake Coko banana ada? Oh ada Silahkan duduk dulu ya Wah Oke oke Wah tempatnya bagus sekali ya Nah disitu ada Pasangan juga Wah ini makanannya sudah datang Iya kakak Yuta Hmm enak sekali Stik disini Ayo kita makan kakak Yuta Keburu dingin loh makanannya Hmm enak sekali Iya Hmm Enak sekali Ngomong-ngomong kamu katanya diet Enggak gak usahlah diet-dietan Ini aku aja udah naik 8 kilo seminggu kemarin Iya gak usah diet-dietan lah Yang penting itu sehat Yang penting kamu makan sehat Empat sehat lima sempurna Iya Makanannya enak gak? Iya enak sekali Hmm Kakak Yuta aku Minta makananmu dong Nih Hmm enak juga ya Hmm iya Kapan-kapan kita kesini lagi ya kakak Yuta Iya ya kakak Mio Kita kesini lagi tiap minggu Aduh kak Yuta Aduh perutku sakit sekali Keliatannya Ini Kuenya gak enak Aduh perutku langsung sakit sekali Kamu gak ikhlas ya kak Yuta Mulikan aku Cheesecake ini Loh Aku ikhlas kok Ini kan Kencan kita berdua Tapi ini kenapa perutku sakit sekali Aduh aku harus pergi ke toilet Ya sudah sana Pergi ke toilet dulu ah Sana Aduh ini kak Mio kok lama sekali ya Dia di toilet Apa aku samperin aja ya Aku periksa keadaannya ah Tok 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 Kak Mio Kamu udah apa-apa Aduh kak Yuta Aku sakit sekali Ini perutku Sepertinya aku perutku sakit sekali Gara-gara makan Cheesecake itu tadi Ah iya tah Kamu kenapa Aduh ini aku berat Aduh Perutku sakit sekali kakak Yuta Aduh bau sekali Apa kamu Aku bawa ke dokter saja ya Iya aduh perutku Aku gak tahu Aku sakit sekali Tolong bawa aku ke rumah sakit Boleh Yaudah ayo ayo Kita ke rumah sakit yuk Aduh sakit sekali kak Yuta Tolong bantu aku Yaudah ayo sini Aku bawa kamu ke rumah sakit Ayo ayo kita naik mobil aja Aku anterin kamu ke rumah sakit terdekat Ayo sini ikut aku Nah ini kita sudah sampai ke rumah sakit Nah itu kebetulan ada dokter Pak dokter pak dokter Tolongin pacar saya ini Mio Dia sedang sakit perut Ya kamu silakan saja Bawa pacarmu ini masuk ke dalam ya Silakan daftar dulu Kemudian isi data dirinya Lalu daftarkan ke suster ya Biar kamu dapat kamar dan diperiksa Terima kasih dokter Terima kasih ya Ayo kita cepat ke sana Mio Nah ini mungkin ada susternya Suster Ini aku mau daftarkan pacar saya Ini berobat ke rumah sakit Eh iya kebetulan kamu sedang sakit apa Sini silakan duduk dulu isi data dirinya Namanya siapa nama Nama saya Yuta Bukan nama pacarnya Oh nama pacar saya ini Mio Yaudah Aku bantu isi data dirinya Silakan masuk Tunggu silakan tunggu sini dulu Maaf pak Ini berdasarkan data yang kami terima Nah ini Biayanya tidak bisa pakai BBJS ya Harus pakai biaya umum Waduh Gimana Ini aku sudah Bayar BBJS full Satu Bulan penuh Satu tahun penuh Kenapa kok tidak bisa Iya maaf Ini peraturan dari rumah sakit Kebijakan rumah sakit Pawasannya ini tidak bisa pakai BBJS ya Tidak apa-apa ya Silakan bawa pasien ke kamar sebelah Oke 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 Ayo ayo Mio Kamu harus dirawat disini Nah Masuk kesini Halo ada yang bisa saya bantu Ya ini tolong pacar saya Dia sedang sakit Perut Sepertinya dia keracunan makanan Perutnya sakit sekali Oh iya iya Disini biar aku periksa ya Ya silakan Tiduran disitu dulu Yaelah tong Kenapa kalian tidur berdua Disini Tidak boleh tuh Ini rumah sakit Bukan kamar hotel Bukankamar Bukan kamar Ayo Kalian ini mesum saja Suster Tolong Periksakan pacar saya ya Dia sakit apa ya Sepertinya dia keracunan makanan Oke siap bapak Bapak tunggu saja di luar Nanti Saya akan memeriksa keadaan Pacar bapak Nanti biar saya tangani Oh iya terima kasih suster Saya Tunggu disini saja ya Ini pacar saya tidak mau ditinggal Iya kak Yuta Aku jangan ditinggal tunggu aku disini Oke 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 Aku akan Memeriksanya sebentar ya Baik Pak setelah ini saya periksa Ini sepertinya pacar bapak Sakit di hari dia keracunan makanan Tapi karena ini sakitnya masih ringan Ini aku beri obat Dengan dosis 3 kali sehari ya Diminum Obat mencretnya Dia ini sedang keracunan makanan Sepertinya Cafe yang bapak kunjungi tadi Itu menjual makanan basi Iya tak sus Terima kasih ya sus atas pertolongannya Iya ini Sudah boleh pulang Iya ini sudah boleh pulang Ini Aku beri resep Nanti ini rawat jalan ya Nanti Satu minggu ke depan Balik lagi kesini untuk check up ya Wah terima kasih suster ya Wah Kak Mio itu Dengarkan kata suster Cafe nya itu menjual makanan basi Kamu sih Kemarin ngajak aku kesana Iya maaf Ternyata Itu cafe nya Cafe basi Yaudah ayo kita pulang yuk Sambil kamu minum obatnya Wah akhirnya Kita sampai juga ke rumah Iya Kak Yuta Terima kasih ya sudah mengantarkan aku Sampai ke rumah sakit Aduh Perutku sakit sekali ini Tapi sekarang sudah mendingan Yaudah kamu istirahat saja disini ya Kamu tidur saja seharian Nanti aku bikinin obat Dan kamu bisa tidur seharian disini Istirahat disini Supaya kamu jangan sembuh ya Terima kasih ya Kakak Yuta Terima kasih ya Kakak Yuta Aku sekarang sudah merasa Baikan Iya Kamu istirahat saja ya Ngomong-ngomong Kalau pakai BBJS itu gak enak ya Enakan pakai Umum biasa Kalau mau periksa check up Ke rumah sakit Iya tapi gak apa-apalah Yang penting Aku sekarang sudah Enakan Oke teman-teman Sekian dulu di video kali ini Jangan lupa like Dan klik tombol subscribe-nya ya Bye-bye Kita ketemu lagi Di video selanjutnya ya